It's Moji Hai hai, good morning Mojibadi Tim Nasional Basket Putra Indonesia berkesempatan untuk menjajal venue Indonesia Arena sebelum digunakan pada turnamen FIBA World Cup 2023 Indonesia akan menurunkan dua tim, yakni Tim Nasional Basket Indonesia dan Indonesia Patriots Pertandingannya bisa disaksikan secara langsung di Indonesia Arena Jakarta pada tanggal 2 hingga 5 Agustus 2023 Sama saya Rod Fidani dan inilah Moji Sports lengkapnya Kita awali Moji Sports hari ini dari Laga Pramusim 2023 yang berlangsung pada Kamis kemarin Berikut kami rangkum pertandingannya untuk Anda Klub Raksasa Liga Inggris Manchester United Kabarnya akan segera melepas Fred Usai Rasmus Hoylun Merapat Dan berikut informasi selengkapnya Di luar ekspektasi dari empat laga yang dilakoni Al-Nasar Masih minus dari kemenangan Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set of box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji Dan keseruan program-program lainnya di Moji Yang beranjak terlebih dahulu Moji Badi Karena kami masih memiliki informasi seputar sepak bola mancanegara Moji Sports segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Sports Gelandang incaran MU Sofian Amrabat diinformasikan hilang tanpa kabar Akibatnya MU sampai menunda negosiasi Rasmus Hoylun Berali ke Liga Italia Juventus merencanakan akan memborong dua pemain sekaligus Kira-kira siapa saja pemainnya Berikut informasinya Informasi lainnya Bundesliga membutuhkan pemain bintang Itulah alasannya mengapa Presiden Bayern München ngebet mendatangkan Harry Kane Walaupun masih terikat kontrak hingga tahun depan Moji Badi jangan kemana-mana Setelah ini saya akan membagikan informasi seputar sepak bola dalam negeri Tetaplah di Moji Sports Anda masih menyaksikan Moji Sports Timnas Indonesia U17 sudah memasuki pekan ketiga dalam menjalani pemusatan latihan di Jakarta Timnas Indonesia U17 segera terbang ke Bali untuk melakukan pertandingan uji coba bersama Barcelona dan Kashima Antlers Berita lain datang dari gelandang timnas Indonesia Ivan Jenner yang gagal masuk dalam skuad utama FC Utrecht yang akan bermain di pentas era divisi 2023-2024 Persija Jakarta diterpak kabar buruk Klub berjuluk macan kemayoran tersebut terancam kehilangan sang striker Marco Simic selama enam pekan Apa penyebab striker macan kemayoran ini absen? Simak informasinya berikut ini Timnas Indonesia U23 dipastikan tampil di cabang olahraga sepak bola putra Asian Games Menpora Dito Ariotejo memastikan bahwa Indonesia akan mengirim wakil di cabang sepak bola putra dalam perilatan akbar Asian Games di Hangzhou September mendatang Moji Badi jangan beranjak terlebih dahulu karena setelah yang berikut ini Moji Sport masih akan kembali dengan informasi olahraga lainnya Tetaplah bersama kami di Moji Sport Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Sport Laga pertama CV League 2023 putaran kedua akan berlangsung sore hari ini Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam yang membawa tiga pemain yang patut diantisipasi Siapa saja mereka? Berikut informasinya Jelang Laga Indonesia versus Vietnam Moji Badi di CV League 2023 Rapor apik yang dicatat Indonesia setiap melawan Vietnam diharapkan kembali terjadi pada pertandingan sore hari nanti Akankah Scott Garuda kembali mampu mengatasi Dean Fandui dan kawan-kawan? Dari voli kita ke basket NBA Rekor baru diciptakan oleh Jalen Brown atas kontrak barunya bersama Boston Celtics Brown menyepakati kontrak 5 tahun bersama Celtics Dan berjanji akan membuat timnya menjadi juara di musim depan Pasti seputar basket jelang FIBA World Cup 2023 Tiongkok menambah amunisi baru dengan melakukan naturalisasi terhadap pemain NBA Kyle Anderson Yang dikabarkan akan masuk roster tim basket putra Tiongkok untuk berlaga di FIBA World Cup 2023 Agustus mendatang Moji Badi saya masih punya banyak berita olahraga terupdate lainnya cuma di Moji Sport Jadi jangan kemana-mana dulu Masih bersama saya Adolfi Di Adi di Moji Sport Indonesia akan bertemu Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Pertandingan antara Indonesia kontra Brunei Darussalam akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang Alex Rins dikabarkan bakal meninggalkan tim LCR Honda Lantaran tengah menjani proses negosiasi untuk bergabung bersama tim Monster Energy Yamaha untuk MotoGP 2024 Selanjutnya kita beralih ke dunia bulu tangkis Dua pasangan ganda putra Indonesia Muhammad Asan dan Hendra Setiawan Serta Fajar Alfian dan Rian Ardianto akan bertemu pada babak perempat final Japan Open 2023 Asan Hendra berhasil menang atas pasangan ganda putra Korea Sementara Fajar Rian melenggang mulus tanpa keringat Usai sang lawan mundur di babak 16 besar Muji Badi saksikan dan dukung tim Nas Foli Putra Indonesia dalam pertandingan Civil League 2023 Melawan Vietnam hari ini pukul setengah 3 sore Lanjutkan Filipina melawan Thailand pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat Live and Exclusive di Muji dan Video Muji Badi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Muji Pagi bersama Beverly Gundawan Halo selamat pagi Beverly ada informasi menarik apa aja nih di Muji Pagi hari ini Ya halo pagi Fidi Betul sekali hari ini di Muji Pagi nanti akan berita tentang tewas yang kota Polri Yang diduga tertembak oleh rekannya Lalu ada informasi menaik kepala basah nasi menjadi tersangka dalam kasus dugaan swap Nah ada juga tentunya berita kriminal yang berhasil dimpun oleh tim redaksi Fidi Baiklah terima kasih Beverly atas informasinya dan Muji Badi Semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan untuk Anda Saya Edward Fidi Adi pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam Muji Sport berikutnya Tentunya hanya di Muji Seru banget It's Muji It's Muji It's Muji